Intro Bagaimana cara mematikannya ya? Au! Panas sekali! Ya jelas panas, jangan dipegang badannya Jika ingin memegang cara tersebut, peganglah gagangnya Karena gagangnya tidak menghantarkan panas Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar anak-anak Kembali lagi bersama Bumia Nisa Di awal video tadi, kita sudah melihat Ada anak yang kepanasan saat memegang jerek secara langsung Dan tidak kepanasan, saat yang dipegang adalah Pegangan pastik yang ada di pegangan jerek Apakah kalian tahu kalau itu semua ada hubungannya dengan talor? Dan apa itu talor? Pada tahun 1720 sampai 1799 Ada seorang ilmuwan persepangsaan Inggris bernama Joseph Black Lakukan penelitian tentang talor setaligus menemukan perbedaan antara talor dan suhu Suhu sendiri seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin Merupakan besaran yang menunjukkan tingkat panas dan dinginnya suatu benda Tingkat panas tersebut dinyatakan dengan satuan derajat yang dihukum dengan termometre Sedangkan talor merupakan energi yang berbeda dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Jadi, talor merupakan sesuatu yang mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin Anak-anak, walaupun suhu dan kalor merupakan desaran yang berbeda, tapi keduanya saling berhubungan Pada menerima kalor, maka suhu benda menjadi naik Dan saat suatu benda kehilangan kalor, maka suhu benda menjadi turun Pada awal video tadi, saya kira ceret menerima panas dari apa ya? Coba tu jawab Pada fisika, kalor dilambangkan dengan huruf I besar Dan satuannya adalah kalori Kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat celcius Tapi, satuan kalor dalam sistem internasional bukanlah kalori, selainkan adalah Joule Satu kalori sama dengan 4,2 Joule Satu kilokalori sama dengan 4200 Joule Sedangkan satu Joule sama dengan 0,24 kalor Kira-kira bagaimana cara menghitung kalor dan apa saja berpindahan kalor? Kita bahas di video selanjutnya Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh